Di setiap pertempuran yang terjadi, selalu ada harapan untuk menjadi yang terbaik di setiap lini. Hingga di titik ini, dua tim masih mencari celah agar tidak menjadi yang tereliminasi. Ya kalau untuk mid laner tim lain kan, ya bisa dibilang ya jago ya jago, cuma kan sekarang lebih main ke tim play. Dan gimana caranya siapa tim play yang lebih kuat lagi? Ibu, ayo! Kalau lawan tim luar tuh kayak ayah, Skylar, Cewe atau siapapun itu, what? Gue di pas lawan mereka gak retekan sama sekali. Soalnya gue tuh tipikal orangnya kena mental, kalau misalnya temen gue gak percaya gue lagi aja. Selebihnya gak bakal bikin gue kena mental. Di sisi lain, dua tim akan saling sikut untuk melangkahkan satu kakinya ke babak akhir. Banyak, lumayan sih. Tapi yang paling gue lihat mungkin Nanael ya. Soalnya dia dari Onyx MDL dulu kan. Jadi gue tau juga cara dia bermain, gameplay dia, dan pas dia masuk di Geek Fam beda banget. Ya udah improve banget dari mental dia, dari gameplay dia, baru kayak udah bisa tabar dikit lah sekarang. Dulu kan bar-bar banget. Gak tau kenapa ngeliat Onyx kayak emang tembok yang harus dilewatin sih. Gue ngeliat Dutz itu ngerti power hero yang dia pake gitu. Kayak kapan saatnya dia bisa berguna buat tim, ada juga saat dimana dia bisa sendirian buat ngacak backline gitu. Dia ngerti lah job dia sebagai XP. Hari ini akan menjadi saksi. Apakah sang raja akan dilengsirkan oleh sang robot merah? Dan apakah sang giant slayers akan mampu mengamankan tiket M-series lebih dulu dari Onyx? Jadilah saksi hanya di NPL Indonesia Season 12. We On This.